Membisa menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodong Maruf Amin pada tanggal 20 Oktober 2019, Kumandan Korem dan Rim 062 Taruman Agara mengajak masyarakat untuk menjaga kondusivitas. Hal tersebut dilakukan mengingat adanya hajat negara Republik Indonesia setelah melakukan pemilu 2019. Menjelang pelantikan pada 20 Oktober 2019, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodong Maruf Amin. Kumandan Korem dan Rim 062 Taruman Agara mengajak masyarakat untuk menjaga kondusivitas. Kumandan Korem 062 Taruman Agara mengingatkan kepada Forkopimda Kabupaten Bandung, Cimahi, Bandung Barat dan sekitarnya bahwa pelantikan ini adalah hajat negara kesatuan Republik Indonesia. Ini ya masih relatif kondisi, meskipun ada beberapa informasi, tapi update terakhir masih cukup kondisi. Kita harapkan ya sampai di dalam kejadian pelantikan, sampai di dalam kejadian pelantikan, tetap bekerja kejadian. Secara khusus, kita dalam melaksanakan kegiatan putin ya di daerah kita tidak melaksanakan pengaman kata itu kegiatannya di Jakarta, sehingga kegiatan yang saya sampaikan, kita mengimbangi, menciptakan situasi secara bersama dengan buku Bapak Kabupaten Bandung. Menurut Kolonel Infantri Parwito, Komandan Korem 062 Tarumanagara, pihaknya hanya melakukan pengamanan di wilayahnya dan melakukan patroli saat pelantikan Presiden, karena pengamanan di Jakarta sendiri langsung oleh Mabes TNI, sedangkan pihaknya fokus menjaga di daerah agar tetap kondusif. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV